Ternyata huknya tidak terlalu tajam. Sekarang huknya mau saya ganti saja. Kan, 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 benar. Kan, kan, kan. Tuh, tuh, tuh. Ini lumayan besar ini ya. Ini minimal satu setengah pound. Wow. Sepertinya menjanjikan ya spotnya ya. Kita langsung saja bagaimana. Let's go. Langsung disambar. Tapi lolos. Oke lah, guys. Tapi sebelum kita mancing, saya mau opening dulu ya. Tadi baru sini saja sudah ada sambaran ya. Oke lah, selamat pagi. Kita masih mancing dari sekitaran Salt Creek ya. Kita mau mancing pagi. Terus target kita masih sama, small mouth bass. Gearnya juga masih sama pakai blazen sama Shimano Vanford. Terus buat ininya. Saya mau pakai topwater lagi dari Vertusie. Oke. Semoga kali ini seru. Semoga pagi ini banyak ikannya. Terus ini harinya hari kemis. Kemis pagi ya. Ini baru jam setengah sepuluh pagi. Suhunya 61 Fahrenheit. Ini dingin banget. Ini udah masuk musim fall ya. Terus kalau buat ikan. Kalau dingin-dingin kayak gini. Kemungkinan nyambernya jadi berkurang sih sebenarnya ya. Tapi gak apa-apa. Kita mau coba aja. Oke. Kita mau coba berbagai macam umpan. Tapi. Yang pertama mau saya coba yang ini. Yang topwater. Oke. Let's go. Uh akhirnya aja udah dingin banget nih. Ini kan masih aktif apa-apa enggak. Apa ini? Apa ini? Coba di. Aduh. Di stream ini ya. Mommal juga suka di. Mauhuni-mauhuni stream-stream kecil kayak gini. Dia embus predator. Jadi dia nunggu-nunggu mangsanya di. Bawah-bawah padu atau di stream-stream kayak gini sih biasanya. Mana dia? Gak mau lagi dia makan. Nah, nah tuh kan. Nah, nah tuh kan. Masih, masih. Gak kena, gak kena. Wow. Wow. Kena, kena. Wuhuhuhuhu. Wuhuhuhuhu. Kecil saja. Wuhuh, tadi ada yang nyamber gena. Satu smallmouth bass. Terus banget. Oke. Ada mesin bulldozer. Tapi mangkrak dia. Ngapain coba. Terima kasih, Om. Kena, kena. Wuhuhuhu. Wuhuhu. Begitu ganti pake crawfish langsung disambar. Wuhuhu. Crawfish, crawfish. Ayo, yuk, 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 yuk. Wuhuhu. Wuhuhu, crawfish. Emang ini memang ya. Kita pake makanan alaminya dia. Langsung kena. Oke ya. Ya terus karena ikan-ikannya juga ada di bawah banget ya. Ikannya ada di bawah banget. Terus saya mau coba pakai umpan yang bisa sampai ke dasar banget. Ketempatnya dia. Biar bisa dilihat. Bisa menarik perhatiannya juga. Terus saya pilih ini karena ini adalah seperti yang saya bilang tadi. Ini modelnya, model crawfish. Crawfish itu makanan alaminya disini. Ya, siapa tau udah persambaran. Kita coba aja. Ini bawah sini saya lihat ada batu besar banget nih. Kayaknya ini kan pada ini. Bersembunyi di bawah situ. Kita mau coba lempar ke sana ya. Habis ini. Kita coba lempar. Terus diemin sampai di dasar banget. Coba lihat nih. Ada yang nyamber apa enggak. Kan ada. Duh kan kan kan. Ada. Aduh lepas. Sial. Lepas dia. Hooknya kayak gini dia. Sudah beberapa kali yang lepasin ikan dari tadi. Terus begitu saya cek ternyata hooknya enggak terlalu tajam. Ini sekarang hooknya mau saya ganti aja. Saya pakai hook yang ada disini. Diumpan saya yang satu lagi. Oke ya. Yuk. Sudah ganti treble hook. Pakai yang ukurannya lebih bagus juga. Aduh suih. Ini jangan dibuang sembarangan ya. Ini mau saya bawa pulang aja biar enggak ada yang kena sini. Oke. Lanjut. Juga seperti yang bisa kalian lihat nih ya. Ada bekas-bekas jalan motor atau mobil ini kalau enggak salah ini ya. Hanya ada orang-orang main gituan deh sekitaran sini. Ini kena-kena. Yes. Oh. Ini lumayan nih. Ini lumayan nih. Ini lumayan gede nih ya. Ini minimal satu setengah pound. Tapi maaf saya enggak bawa timbangan. Ya. Satu setengah pound. Semain gede. Oke. Terima kasih. Wuh. Wah. Tidak sopan sekali kan ini. Wah. Dibasahin. Dibasahin. Tidak sopan. Tidak sopan. Tidak sopan. Kena. Uh. Yes. Wih. Makan di pinggiran ya. Kena di pinggir. Kena di pinggir. Tidak sopan. Yuk. dapet satu smallmouth bass kita dapetnya di pinggir tadi ya yuk kita lepasin ini kita dapet lokasi yang kayak tadi lagi ya tempat kita dapet ikan besar saya mau coba sini siapa tahu dapat ikan kan 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 bener tuh kan 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 tuh 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 wuih gede juga ini wow 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 iya mantep wow ini berat sekali ini dua paun ada satu setengah lah minimal ini satu setengah paun gampang bawa air aja ada ada sial pintar sekali uh airnya juga sejuk banget nih asyik asyik kalau dapet ikan sini bahaya ya susah tapi bodo amat keting dapet dulu yang paling banyak dapet ikan dari tadi adalah si crofish ya setelah kita ganti treble hooknya treble hooknya jadi lebih tajam sekarang bagus banget ya performanya juga bagus saya suka nih redling juga ada suaranya redling ini bisa nyampe dalam banget di bawah air gerakannya juga wiggle-wiggle bagus banget kayak gini dan menyerupai makanan alami dari predator-predator sini ya bagus banget oke terus suhunya juga udah naik sekarang udah jadi sekitaran 70 derajat eh eh 7% terlalu terlalu juicy kalau untuk nggak ada ikannya ya kita coba ini ya kena kena yuk 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 ya yes lah kecil kecil saja Karena tadi yang ikutin Gede banget Terus dengan ikan ini juga Saya mau akhiri videonya Terima kasih banyak buat kalian karena udah menonton videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar channel saya juga bisa berkembang Dan I'll see you in the next video Terima kasih banyak